Mati Ketawa Cara Filipin Bulan Mei yang lalu, Pilpres dilaksanakan di Filipina dan yang terpilih adalah Pongbong Markos Pongbong Markos adalah anak mendiang diktator Presiden Markos Nah karena itu saya akan membacakan sebuah guyonan dari Filipina Joseph Estrada atau yang biasa dipanggil Erap Estrada mantan bintang film yang pernah menjadi Presiden Filipina serta dikenal kurang menguasai bahasa Inggris dan politik Ia mencoba menghibur seorang janda dari datasemen PACC semacam pasukan antiteroris yang dipimpin langsung oleh Erap janda itu menangis karena suaminya terbunuh dalam sebuah kontak senjata dengan teroris Saya bisa memahami kesedihan Ibu Saya yakin Newsweek akan menyembuhkan segala kesedihanmu Mendengar pernyataan itu sang janda hanya memandang Erap dengan mata kosong penuh tanda tanya Kemudian seorang adjudan berbisik Mungkin yang Bapak maksud adalah time atau waktu bukan Newsweek Erap menjawab dengan santai Ah! Times dan Newsweek kan sama saja Silahkan ditonton kalau waras like dan share dan kalau belum waras silahkan subscribe